Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Miss Bahul FTR Kali ini saya akan berjalan-jalan ke suatu tempat Yaitu Taman Botani di Kabupaten Jember Seperti apa Taman Botani Jember? Yuk ikuti perjalanannya Kebetulan adalah saya warga dari Arjasa di Kabupaten Jember Jadi perjalanan saya itu dari arah utara Dari arah Arjasa Ke Patrang, Kereyongan, Kebang, Kebonakung Dan sampailah juga di suatu tempat Di Taman Botani Jember Nah kita sudah sampai Karena perjalanannya kurang lebih 25 menit dari rumah saya Nah ini adalah tiket masuknya Tempat tiket masuk Membayar seharga Rp20.000 per orang Jadi saya berdoa Menjadi Rp40.000 plus Rp2.000 ditambah uang parkir Jalanannya masuk ke dalam Menuju tempat parkir Nah tempat parkirnya itu sangat luas Parkir sepeda motor Luas parkir mobilnya Juga sangat luas tempatnya Terima kasih telah menonton! Taman Botani Sukurambi Taman Botani Sukurambi Merupakan taman wisata alam terdekat Dari pusat kota Jember Sekitar 10 menit saja Dengan konsep rekreasi sambil belajar Menyajikan aneka ragam koleksi tanaman Hewan, permainan dan wahana-wahana Yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari segala umur Taman Botani Taman Botani merupakan ide dari Bapak Haji Abdul Kahar Muzakir membuat sana rekreasi alternatif Bernuansa alam bagi masyarakat Sekaligus dapat membantu dunia pendidikan dengan memberikan sarana belajar tentang alam dan membantu pemerintah dalam mengajak masyarakat agar sadar lingkungan, tumbuhan, dan satwa yang berlama di Jalan Muzair Sukurambi, Jember, Jawa Timur Sarana rekreasi yang berada di Botani Jember Iyalah Ruada Rumah Pohon Kedalaman Botani Sukurambi Jember Kolam Renang Berkedalaman 160 cm Untuk dewasa Yang di depan itu tempat bersantai Lalu yang sebelah sana itu adalah kolam renang untuk anak kecil Yang di bawah ini sama tempat kolam anak kecil Kedalaman 60 cm Dan di bawah itu juga kolam renang untuk anak kecil dalam 60 cm Inilah kolam renang yang ada di Taman Botani Sukurambi Jember Kita di Taman Botani Jember yaitu air kolam renang menggunakan sumber air tanpa kaporit Lahan parkir yang sangat luas Akses kendaraan ke lokasi bawah Pondok Rampat Gaharu Area Barbecue Outboard Villa Botani Hortihat Pondok Seni Anika Gazebo Dan Pondok dengan berbagai bentuk untuk keluarga bersantai Ada restoran Kamar Madi VIP Kamar Madi Disable Panggung terbuka untuk musik Area Outbound Ada Wifi Terima kasih telah makin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!